Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Gimana kabarnya para leluhur? Semoga senantiasa diberi kesehatan, murah riski, umur panjang yang bermanfaat Jumpa lagi bareng Angker Channel Yang melanjutkan perjalanan dari Zao Feng, titisan Kaisar Beladiri Dan info satu lagi dari Mimin nih Bagi yang gak suka alur cerita minggir aja dulu ya, karena videonya gak sama dengan alur ceritanya Dah gak usah lama-lama langsung serang leluhur Bukan hanya hati pangeran keempat yang bergetar, hati setiap anggota di belakangnya bergetar juga Sua, suop, pelang berwarna hitam yang tampak normal memancarkan aura kuno dan berat melemparkan sepotom naga giok Dan naga giok ini bersinar dengan cahaya seolah-olah itu adalah kristal putih murni Kelang tua ini adalah binatang yang telah diperbudak oleh Zao Feng di alam mimpi kuno Karena itu berasal dari tempat itu, ia memiliki keuntungan besar dalam dimensi ini Dan bisa memasuki tempat yang lebih berbahaya untuk mengumpulkan pemeliharaan draconik Oleh karena itu, potongan naga giok ini berisi pemeliharaan paling draconik sejauh ini Ledakan, buom, cahaya draconik di belakang pangeran ke-9 meraung dan meningkat sekali lagi Naga petir emas perlahan bangkit di belakangnya, dan kekuatannya jauh lebih kuat dari sebelumnya Tim pangeran ke-9 lebih bersemangat dari sebelumnya Darah mereka mendidih setelah mengalami kenaikan besar setelah kejatuhan besar Dan mereka memiliki keinginan untuk bergabung dalam pertempuran juga 8 meter Seru anggota di belakang pangeran ke-4 Bagaimana ini mungkin? Nada suara Suge Yun rendah saat dia bertanya Ini adalah potongan ke-15 dragon jade Mereka telah melihat Zhao Feng mengambil setidaknya 10 keping dragon jade dari 3 pangeran Dan Shen Jizi, yang berspesialisasi dalam susunan Mungkin telah memodifikasi mereka untuk menghentikan susunan teleportasi mereka yang gagal diaktifkan Namun, bahkan jika mereka memiliki begitu banyak dragon jades Ini tidak masuk akal Naga Giok yang disampaikan oleh Lang Hitam Tua ini mengandung banyak sekali pemeliharaan draconik Bahkan jika Zhao Feng membuat binatang ini mengumpulkan pemeliharaan draconik dari awal Itu tidak bisa mengumpulkan begitu banyak Terlalu banyak kecurigaan dan pertanyaan 8 meter cahaya draconik Itu 0,6 meter lebih dari milik pangeran ke-4 Dewa Suci 10.000 petir bergumam Namun, bahkan jika pangeran ke-9 memiliki cahaya draconik 0,6 meter lebih banyak Daripada pangeran ke-4, pangeran ke-9 masih tidak memiliki banyak keuntungan Perbedaan dasar antara kedua pangeran itu sangat besar Dan perbedaan antara tim mereka bahkan lebih besar Akhir ini segera, suara Zuge Yun terdengar di benak semua orang di tim pangeran ke-4 Segalanya berubah karena Zhao Feng Dari menyerang kota-kota ke istana labirin yang bergerak ke pertarungan untuk Gren Xiao Zhao Feng bisa mengubah gelombang secara sendirian Suge Yun melihat ekspresi tenang Zhao Feng dan tiba-tiba tidak memiliki kepercayaan diri Segal Gren akan menjadi milikku Pangeran ke-4 mengangkat pedang emasnya dan mengumpulkan semua pemeliharaan draconiknya Pada saat yang sama, banyak gambar dan cahaya memenuhi surga dan bumi di sekitarnya Ini adalah kemampuan dan pertahanan yang mendukung yang diberikan oleh anggota timnya Hu, siak, pangeran ke-4 menyerbu ke depan Dan pemeliharaan draconik di sekitarnya menari bersama dia Teng, tuong, pangeran ke-9 juga melompat ke udara Pada saat ini, ia memiliki lebih banyak pemeliharaan draconik Daripada pangeran ke-4 dan tidak takut sama sekali Ding, ledakan, bom, kedua pedang itu berbenturan Kilat dan cahaya kemasan memancar melintasi surga dan bumi Adik laki-laki, kamu mengejutkanku Pangeran ke-4 memiliki ekspresi jelek Sekarang setelah dia bertarung dengan serius melawan pangeran ke-9 Dia menyadari bahwa penggunaan pangeran ke-9 tentang pemeliharaan draconik telah mencapai tingkat yang sangat tepat Selain itu, gaya ofensif pangeran ke-9 juga sangat mendalam Kenapa begini? Para ahli di belakang pangeran ke-4 berseru Pangeran ke-9 hanya memiliki 0,6 yard lebih banyak cahaya draconik daripada pangeran ke-4 Tetapi mereka sekarang setara satu sama lain Orang harus tahu bahwa pangeran ke-4 sudah menjadi dewa suci Sedangkan pangeran ke-9 nyaris bukan dewa kuasi suci Kakak ke-4 pangeran, kaulah target yang akan kukalahkan Mata pangeran ke-9 berbinar ketika darah mendidih di dalam hatinya Kemampuan mendukung yang diberikan Zhao Feng memungkinkan pangeran ke-9 mengendalikan semuanya dengan sangat tepat Inilah sebabnya dia bisa mengendalikan pemeliharaan draconik dengan jauh lebih baik Menutup celah dalam kultivasi antara pangeran ke-4 dan dirinya sendiri Selain itu, pangeran ke-9 bahkan bisa mengantisipasi teknik apa yang pangeran ke-4 akan gunakan Dengan memeriksa tindakannya dan bagaimana ia memindahkan Yuan sejatinya Kekuatan pertempuran pangeran ke-9 tempatnya telah meningkat dalam sekejap Old Ying terkejut, dia mengenal pangeran ke-9 dengan sangat baik Dan dia bisa mengatakan bahwa teknik pangeran ke-9 itu unik Dan dapat melawan pangeran ke-4 sampai tingkat tertentu Zhao Feng, kamu benar-benar berbakat Si Yulei memuji Zhao Feng Air pasang benar-benar berbalik Pangeran ke-9 sekarang memiliki setidaknya 50% peluang untuk menjadi putra mahkota Kekacauan mulai menyebar ke seluruh dinasti Gangrit Lord Banyak ahli dan pasukan yang tidak bisa mempercayai apa yang mereka lihat dengan mata mereka Pangeran ke-9 yang berada di peringkat ke-7 sebelum pertarungan dimulai Saat ini setara dengan pangeran ke-4 setelah bertukar pukulan dengannya Bagaimana Zhao Feng mengumpulkan semua pemeliharaan draconik itu adalah pertanyaan utama banyak ahli Untuk memulainya, itu adalah masalah besar hanya untuk mengumpulkan begitu banyak keping Dragon Jade Selain itu, menghancurkan Array di dalam Dragon Jade adalah masalah besar juga Master Array normal perlu menghabiskan banyak waktu untuk menghancurkan Array tanpa merusak Dragon Jade Namun, Zhao Feng entah bagaimana menyelesaikan semua masalah ini dengan sempurna Pangeran ke-4, dua Dewa Suci tiba-tiba berdiri di belakang Pangeran ke-4 Bahkan mereka tidak dapat menerima kenyataan di depan mereka Mereka adalah tim terkuat, Pangeran ke-4 harus menang Dewa Suci 10.000 Petir dan Dewa Suci lainnya menggunakan teknik rahasia untuk mentransfer sejumlah besar kekuatan suci cahaya mistik Kekuatan yang ditransfer oleh Dewa Suci 10.000 Petir lebih kental dan sedikit kristal Ini adalah teknik yang hanya dimiliki Sky Suspension Palace Kekuatan pertempuran baik Pangeran ke-4 dan Pangeran ke-9 saat ini dekat dengan tahap akhir dari alam cahaya mistik Selain menggunakan beberapa kemampuan yang mendukung dan teknik rahasia Para ahli normal tidak bisa berbuat banyak untuk membantu pada titik ini Namun, itu berbeda untuk Mystic Light Realm Secret Lord Mereka mampu mengirim sejumlah besar kekuatan suci cahaya mistis yang disempurnakan Weng, Buong, Pangeran ke-4 merasakan aliran Secret Power terus-menerus di tubuhnya Masalahnya adalah kekuatan ini tidak murni, tetapi itu sudah cukup Ding, Ledakan, Buong, Pangeran ke-4 merilis kekuatan tertinggi dan Mystic Light Secret Power dengan setiap gerakan Bam, Buong, Pangeran ke-9 memblokir serangan Pangeran ke-4 lagi Tangannya mulai bergetar, dan teknik rahasia pertahanan yang digunakan si Yulei langsung hancur berantakan Kekuatan suci cahaya mistik, Pangeran ke-9 bergumam Meskipun kekuatannya meningkat, dia masih menggunakan True Yuan Ini adalah perbedaan terbesar antara Pangeran ke-4 dan dirinya sendiri Jika tidak dia bisa dengan mudah mengalahkan Pangeran ke-4 dengan cahaya draconik yang lebih tinggi 0,6 meter Zhao Feng, bagaimana dengan Burung Yao itu dari awal? Zhou Suir bertanya dengan rasa ingin tahu Dia ingat bahwa Zhao Feng bisa terbang, begitu mereka memasuki makam kekaisaran setelah memanggil Burung Yao kuno Zhao Feng kemudian mengirimnya untuk mengumpulkan takdir draconik setelah mendapatkan Naga Giyok Apa? Masih ada lagi binatang buas? Mata Ying Tua dipenuhi dengan sukacita Jika ada satu lagi dragon Jade, itu akan benar-benar menutup perbedaan dalam kultifasi antara Pangeran ke-4 dan Pangeran ke-9 Tidak bagus Pangeran ke-4 cepat akhiri Ekspresi Dewa Suci 10.000 Ketir berubah secara dramatis Zhou Suir, Ying Tua, dan teman-temannya tidak berbicara dengan sens spiritual Sehingga pihak lain bisa mendengarnya dengan sangat jelas Dia dan Tuan Suci lainnya segera meningkatkan jumlah kekuatan suci ke Pangeran ke-4 Pangeran ke-4 memiliki ekspresi serius Dia jelas mendengarnya juga Sudah kalah Sebuah ledakan terdengar di sekitar Pangeran ke-4 saat semua cahaya draconiknya memasuki pedang emas Dia memasukkan sebanyak mungkin kekuatan suci cahaya mistik ke dalam senjata suci warisan yang dia bisa Ding, weng, weng Pedang emas dengan ukiran naga sepertinya tidak mampu menahan kekuatan dan mulai berdetak Selas suci naga emas Pangeran ke-4 mendorong dengan pedangnya dengan kedua tangan Weng, bum, buom Sebuah cahaya emas putih yang tiada taranya dan swat intent yang kuat menyapu dan menghancurkan segala sesuatu di jalannya Bahkan udara mulai berputar Pangeran ke-9 Tidak baik, Ying Tua segera berseru Kekuatan serangan Pangeran ke-4 melampaui serangan dari Mystic Light Realm tahap akhir yang normal Dia menggabungkan kekuatan suci cahaya mistik dari tiga dewa suci Suara si Yulei bergetar Para dewa suci di belakang Pangeran ke-4 menggunakan metode khusus untuk mengirim kekuatan suci cahaya mistik mereka Jadi dia memiliki kekuatan senilai tiga dewa suci termasuk miliknya Itu akan datang Mata Zhao Feng berkedip saat dia bergumam dengan lembut Namun, pada saat ini, semua orang benar-benar tertarik oleh serangan habis-habisan Pangeran ke-4 Kekuatan dari serangan ini menutupi segalanya Hanya Pangeran ke-9 yang bisa merasakan gelombang kuat pemeliharaan draconik yang tiba-tiba mendekatinya Datang Sebelum potongan naga Giyok bahkan sampai ke Pangeran ke-9 Dia dengan paksa menyebarkan teknik kekaisaran rahasia dan menyerap pemeliharaan draconik di dalamnya Weng! Bum! Ledakan! Buom! Selas naga emas yang menakjubkan mendarat di Pangeran ke-9 tepat saat auman naga terdengar Cahaya draconik di belakang Pangeran ke-9 mulai bangkit sekali lagi 8,1 yard, 8,2, 8,3, 8,5 Ledakan! Buom! Pemeliharaan dracon mengelilingi Pangeran ke-9 Dan pedang petir hijau kuno menebas ke depan dengan kekuatan tiada taraf Peng! Ledakan! Buom! Serangan tiada banding yang tepat di depannya hancur Dan gelombang kekuatan draconik yang tak terbatas menyebar dari Pangeran ke-9 Ledakan! Buom! Pangeran ke-4 Yang baru saja melepaskan kekuatan penuhnya dan berpikir bahwa ia menang Langsung terlempar beberapa meter ke tanah Pada saat ini Kekuatan Pangeran ke-9 telah benar-benar melampaui dirinya Dia merasa bermasalah hanya mencoba melawan tekanan intent ini Ledakan! Buom! Pangeran ke-9 menebas dengan pedangnya dan menghancurkan seal putra mahkota palsu di belakang Pangeran ke-4 Bueng! Buom! Di sisi lain, Pangeran mahkota seal semu miliknya langsung melepaskan cahaya kemasan tanpa batas Garis-garis emas dan naga yang tak terhitung jumlahnya mengelilingi segel emas kecil Dan kekuatan misterius dan sakral mulai muncul di dalam segel Grand Seal terbentuk Cahaya putih bersinar melalui mata sesepuh transparan Pada saat yang sama Sebuah arai putih raksasa menyebar melintasi panggung-panggung batu dan medan pertempuran di udara Bueng! Buom! Detik berikutnya, kedua Pangeran dan anggota tim mereka telah kembali ke Istana Kekaisaran Gan Agung Pertarungan putra mahkota secara resmi berakhir Istana Kekaisaran Gan yang hening terdiam beberapa saat sebelum meledak menjadi suara yang mengejutkan surga dan bumi Pangeran ke-9 menang Aku bahkan tidak melihat bagaimana gelombang berubah di akhir Apa yang terjadi? Aku hanya melihat cahaya draconik Pangeran ke-9 dengan cepat naik di akhir Karena gambar-gambar itu agak kabur dari cahaya serangan Pangeran ke-4 yang tiada taranya Hampir tidak ada yang melihat bagaimana Pangeran ke-9 menang Para Pangeran lain di aula besar masih sok Pangeran ke-9 mengalahkan saudara Pangeran ke-4 Pangeran ke-7 tidak bisa mempercayainya Bagaimana ini mungkin? Pangeran ke-9 menang Sialan, bahwa Zhao Feng Tubuh Pangeran ke-13 bergetar dan ekspresinya menjadi jahat Pangeran ke-9, Zhao Feng, pekerjaan bagus Dukenan Feng segera berdiri dan meraung saat dia mulai bertepuk tangan Beberapa kekuatan dinasti penguasa dan diawan terkejut, marah, atau sedih Ada banyak ahli dan pangeran yang menghela nafas dengan enggan Tidak ada yang memperhatikan gelombang niat jahat yang tersembunyi di sudut Hehehe, aku tidak berpikir itu akan menjadi Pangeran ke-9 Pangeran ke-4 dan Pangeran ke-9 dan anggota tim mereka muncul di tablet batu Begitu segel Pangeran mahkota muncul, gelombang pemeliharaan draconik menyapu dimensi dan cahaya dari panggung batu mulai memudar Cahaya putih di dekatnya juga menghilang Suara mendesing SES! Tablet batu berubah menjadi seberkas cahaya dan kembali ke aula besar istana kekaisaran Pertarungan putra mahkota telah berakhir Pangeran ke-9 akan menjadi putra mahkota untuk saat ini Sebuah suara terdengar dari kedalaman aula besar Aku tidak berpikir bahwa pemenangnya adalah putra ke-9 aku, Zihang Bahkan Kaisar Suci pun terkejut Dia secara pribadi membantu Pangeran ke-13 Tetapi dia masih dikalahkan oleh Pangeran ke-9 Pangeran ke-4, yang merupakan Pangeran terkuat, juga dikalahkan oleh Pangeran ke-9 Kaisar Suci bahkan tidak akrab dengan putranya yang ke-9 Di sisi lain, kemarahan melintas di mata permaisuri Suci saat dia melihat Pangeran ke-9 dan Zao Feng Meskipun pertarungan putra mahkota telah berakhir, istana kekaisaran Gan Agung bahkan lebih meriah dari sebelumnya Istana kekaisaran mengadakan upacara untuk induksi putra mahkota hari itu juga Semua pasukan memiliki sejumlah orang yang bisa memasuki istana kekaisaran Pangeran ke-9 sangat sibuk selama upacara Banyak pasukan mengiriminya hadiah dan menyapanya Bahkan anggota keluarga kekaisaran yang biasanya sinis ke Pangeran ke-9 maju dengan senyum di wajah mereka Sihang, aku tahu bahwa kamu akan mengejutkan kita semua Seorang penatua kekaisaran maju ke depan dan berbicara Selamat, Saudara Pangeran ke-9 Oh, tunggu, aku harus memanggilmu putra mahkota sekarang Pangeran ke-7 maju dan minum secangkir vodka Bahkan para pangeran lain perlu menunjukkan dukungan mereka kepada Pangeran ke-9 sekarang Di masa depan, mungkin Pangeran ke-9 yang menjadi kaisar suci Pada saat itu, kehidupan para pangeran lain akan bergantung padanya Terlepas dari Pangeran ke-9 sendiri Semua pasukan dan anggota tim yang mendukungnya untuk menjadi putra mahkota semua sangat sibuk selama upacara juga Pada saat ini, beberapa perwakilan dari keluarga si sangat senang Bahwa mulut mereka bahkan tidak bisa menutup saat mereka berurusan dengan pasukan lain Keluarga si ditakdirkan untuk bangkit sekarang Kakak si, aku mengagumi penampilanmu dalam sidang putra mahkota Seorang jenius dari negara adidaya lain menyambut si Yue dengan hangat Di tempat lain, Istana Grand Duke Lan Tempat Su Qingling menjadi bagian Bersama-sama dengan perwakilan dari Istana Duke Grand lainnya Banyak orang bahkan bertanya tentang status pernikahan Su Qingling Meskipun Zhao Feng sudah lama tidak berada di zona benua Memiliki reputasi buruk dan tidak tahu banyak kekuatan Banyak ahli yang datang untuk menyambutnya juga Lagi pula, siapapun bisa melihat bahwa satu-satunya alasan Pangeran ke-9 Bisa menjadi putra mahkota adalah karena bantuan Zhao Feng Selanjutnya, Zhao Feng sendiri sangat kuat dan memiliki kekuatan sendiri Zhao Feng, aku tahu kamu akan memainkan peran besar Xin Wu Heng tersenyum dan berjalan Aku hanya beruntung Zhao Feng tersenyum Dia menghindari beberapa orang yang tidak dikenalnya dan berjalan menuju Xin Wu Heng Kakak Zhao, kamu terlalu rendah hati Xin Wu Heng menggelengkan kepalanya Orang bisa mengatakan bahwa Pangeran ke-4 telah benar-benar kehilangan Karena 16 Dragon Jades yang dimiliki Zhao Feng Xin Wu Heng tahu sedikit tentang Arai Tetapi bahkan dia tidak yakin bahwa dia bisa menghancurkan Arai teleportasi di dalamnya tanpa menghancurkan Dragon Jade itu sendiri Selain itu, gagasan Zhao Feng untuk mengumpulkan pemeliharaan draconik pasti telah diterapkan sejak awal Sehingga semua orang bisa melihat seberapa jauh dia Saudara Xin bercanda Zhao Feng tidak menurun Pada kenyataannya, Zhao Feng tidak tahu apa-apa tentang Arai Tetapi salah satu kemampuan mata emasnya adalah disintegrasi yang menyelesaikan masalah dengan sempurna Selama dia tahu bagian mana yang merupakan Arai teleportasi Zhao Feng bisa menggunakan kemampuan disintegrasi untuk menghancurkan hanya struktur Arai itu Membuatnya mustahil untuk digunakan Hal seperti itu mungkin sulit bagi Grandmaster Arai Tapi itu sangat sederhana untuk Zhao Feng Zhao Feng, selamat Tai Litian berjubah merah perlahan berjalan Meskipun keluarga Dasi mendukung pangeran keempat yang telah kalah karena Zhao Feng Tampilan Zhao Feng menyebabkan mereka sangat mementingkan dirinya Keluarga Tai awalnya berencana untuk secara paksa Membawa Zhao Feng kembali ke keluarga Tai setelah pertarungan putra mahkota berakhir Tetapi Tai Litian sekarang datang ke depan dan memberi selamat padanya Zhao Feng, kamu mengadakan pertunjukan besar kali ini Du Kei Nan Feng tersenyum dan memberi selamat juga Dia awalnya hanya berencana untuk membayar Zhao Feng dengan bantuan Dan dia tidak berharap pangeran ke-9 benar-benar menjadi putra mahkota sama sekali Alih-alih membalas budi semula Ia sekarang berhutang satu lagi Setelah berurusan dengan semua orang Zhao Feng pergi ke anggota Ocean Smokey Pavilion Grand Elder, kata Bikin Yue dengan gembira Pavilion Asap Laut adalah kekuatan bintang 3 Dan sekarang setelah pangeran ke-9 menang Pavilion Asap Laut akan menjadi pemimpin wilayah lautan Dengan perlindungan dari pemeliharaan draconik dari dinasti penguasa Bikin Yue percaya bahwa dia dapat dengan cepat Memperluas Ocean Smokey Pavilion ke tingkat yang diinginkan Zhao Feng Kalian semua bisa kembali setelah upacara berakhir Masih ada beberapa masalah di zona benua yang harus diatasi Zhao Feng Jadi dia belum bisa pergi Meskipun Bikin Yue sedikit kecewa Dia segera mengungkapkan senyum damai Zhao Feng bertanya tentang situasi mengenai Pavilion Asap Laut dan bagaimana organisasi pembunuhan itu terjadi Pada saat yang sama Ia menyerahkan sejumlah besar sumber daya ke Bikin Yue Organisasi pembunuhan baru saja dimulai Dan kekayaan Pavilion Asap Laut tidak dapat dibandingkan Dengan beberapa pasukan yang lebih tua Jika mereka ingin berkembang dengan cepat Mereka akan membutuhkan banyak sumber daya Ini adalah salah satu alasan utama mengapa Zhao Feng tidak memilih untuk memperkuat garis keturunannya di kota warisan langit Juga, ketika kamu kembali Kirimi aku semua informasi tentang pemilik mata samsara Zhao Feng tiba-tiba berkata Di sudut lain istana Jener, jangan berkecil hati Kamu masih muda Dalam hal pengalaman Kamu jelas tidak memiliki sebanyak kakak laki-lakimu Seorang pria yang kuat menghibur pangeran ke-13 Aku hanya sangat tidak rela Mengapa pangeran ke-9 yang menjadi putra mahkota Pangeran ke-13 berkata dengan suara lembut Hehehe, dia mungkin putra mahkota sekarang Tapi siapa yang tahu apakah dia bisa duduk di sana dengan mantap Laki-laki yang kuat mengungkapkan senyum jahat dan mengirim pesan Ekspresi pangeran ke-13 berubah ketika dia memandang pamannya Kursi putra mahkota tidak mudah untuk diduduki Laki-laki yang kuat memiliki pandangan yang dalam Memang benar demikian Masih ada beberapa tahun lagi sampai kaisar suci pensiun Periode waktu ini adalah ujian bagi putra mahkota Jika putra mahkota melakukan kesalahan besar Jelas akan ada akibatnya Ayah, di sisi lain Pangeran ke-9 tiba di hadapan kaisar suci Sihang, penampilanmu sangat bagus Kaisar suci saat ini tersenyum dan berkata Semua paman kekaisaran di dekatnya juga tertawa dan setuju Upacara berlangsung hingga malam hari kedua Pada saat ini, pangeran ke-9 akhirnya bisa kembali dan beristirahat Yang mulia putra mahkota Aku masih harus tinggal di tempat kamu selama beberapa hari Zhao Feng tersenyum dan berkata Kakak Zhao, kemana kamu akan pergi nanti? Tanya pangeran ke-9 Dia tidak keberatan Zhao Feng tinggal di tempatnya Tetapi dia bisa mengatakan bahwa Zhao Feng memiliki hal-hal penting yang harus diperhatikan Ada beberapa hal yang harus aku lakukan Zhao Feng tidak memberikan jawaban yang jelas Dia tidak akan bisa membunuh pangeran ke-13 dalam waktu dekat Dan dia juga tidak akan bisa melihat Zhao Yufei Dia juga perlu mencari tahu informasi mengenai pemilik mata samsara Dia bisa bertanya pada Ying tua tentang itu Meskipun Old Ying telah meninggalkan Imperial Skynet Dia seharusnya masih dapat menggunakan beberapa koneksinya di sana Dimengerti, ayah akan membalas kalian semua besok Jadi brother Zhao perlu ada di sana Pangeran ke-9 tahu bahwa Zhao Feng pernah menolak tawaran markis dari Dukenan Feng Tetapi kali ini, Kaisar Suci sendirilah yang akan menjadi orang yang memberi penghargaan Pada saat yang sama, pangeran ke-9 mengambil token emas Dengan token ini, Zhao Feng diizinkan masuk dan meninggalkan istana kekaisaran kapanpun dia mau Terima kasih Zhao Feng mengambil tokennya Bagaimanapun, tidak semua orang bisa masuk dan meninggalkan istana kekaisaran seperti yang mereka inginkan Yang mulia putra mahkota, Butler Qi Yang berada di depan aula pangeran ke-9 Segera datang untuk menyambut mereka Zhao Feng melirik Butler Qi Dan mata kirinya tiba-tiba mulai bergerak Kilatan dingin tiba-tiba muncul di tangan Butler Qi Suara mendesing Ses Belati hitam setengah transparan menusuk ke arah dada pangeran ke-9 Butler Qi, kamu Pangeran ke-9 terkejut Tetapi tidak ada waktu baginya untuk membela diri Serangan Butler Qi secepat kilat Dan dia mengeluarkan gangguan jahat samar dari Mystic Light Secret Power Pangeran ke-9 akan mati bahkan jika dia membela diri pada waktunya Butler Qi mengungkapkan senyum jahat dan mengerikan Seolah-olah upaya pembunuhannya sudah berhasil Namun, saat berikutnya Zhao Feng dan pangeran ke-9 menghilang di tengah-tengah kilatan perak Ini adalah Butler Qi mengungkapkan ekspresi tertegun saat serangannya meleset Kemampuan untuk bergerak melintasi ruang Nada bicara Butler Qi suram Hu, siak Dia berubah menjadi sinar gelap Bergabung ke dalam kegelapan Dan dengan cepat mundur Wang, Wuong, Zhao Feng dan pangeran ke-9 tiba-tiba muncul di ruangan tempat Zhao Feng berada di pengasingan sebelum pertarungan Zhao Feng, apakah itu kemampuan dunia tata ruang misti Hati pangeran ke-9 berdebar Dan dia menarik nafas dalam-dalam saat melihat Zhao Feng Untungnya, item dewa di bawah standar Zhao Feng telah menyelamatkan hidupnya pada saat kritis Itu mungkin tanda spasial yang Zhao Feng tinggalkan ketika dia berada di pengasingan Tapi mengapa Butler Qi ingin membunuhnya Atau lebih tepatnya, itu bukan Butler Qi Pangeran ke-9, kamu tinggal di sini Aku akan pergi melihat-lihat Kata Zhao Feng sebelum terbang keluar Dia telah merasakan sesuatu sebelum Butler Qi mengambil tindakan Butler Qi asli kemungkinan besar sudah mati Zhao Feng sangat terkejut Siapa yang berani memasuki istana kekaisaran Dan membunuh orang yang baru saja menjadi putra mahkota Zhao Feng pertama kali memikirkan pangeran ke-13 Pangeran ke-13 cukup gegabuah untuk mencoba sesuatu seperti ini Lagi pula, orang ini sangat kuat Zhao Feng dengan cepat terbang melalui istana kekaisaran Ketika dia teleport beberapa saat yang lalu Dia meninggalkan tanda mata dewa pada Butler Qi Namun, Zhao Feng hanya bisa samar-samar merasakan arah sekarang Ini berarti si pembunuh sudah menemukannya Dan menggunakan teknik untuk menekan tanda mata dewa Zhao Feng Aku tidak berharap dia memiliki kemampuan seperti itu Ekspresi Butler Qi palsu suram dan penuh kebencian Saat ia bergerak cepat melalui istana kekaisaran Para penjaga tidak bisa merasakannya Hu, siak, Zhao Feng mengejar tanda mata dewa Siapa itu? Tidak ada yang diizinkan terbang di dalam istana kekaisaran Pemimpin sekelompok penjaga meraung Ada seorang pembunuh Zhao Feng mengedarkan mata dewa dan melepaskan gelombang kekuatan garis keturunan mata Yang menciptakan gelombang dari dalam jiwa Butler Qi Semua penjaga merasa ada yang salah Selain itu, mereka semua tahu Zhao Feng Pembunuh Di mana? Semua penjaga di istana kekaisaran terkejut Sial, bocah ini Wajah Butler Qi palsu mulai berputar Samar-samar orang bisa melihat wajah dengan sisik hitam di atasnya Aku tidak bisa melarikan diri lagi Butler Qi palsu mengungkapkan ekspresi putus asa ketika dia tiba-tiba terhenti Mari kita mati bersama, bocah yang terlalu banyak ikut campur dalam urusan orang lain Suara Butler Qi palsu itu dalam dan penuh kebencian saat dia kembali ke Zhao Feng Hu, Wajh Sosok Butler Qi palsu bergerak dengan cepat dan tiba di depan Zhao Feng dalam sekejap Belati hitam transparan yang mampu sepenuhnya mengabaikan perlawanan ruang menusuk Zhao Feng Butler Qi palsu menatap Zhao Feng dengan mata marah dan menggertakkan giginya Dia gagal membunuh putra mahkota karena Zhao Feng Dan sekarang jejaknya telah terungkap karena Zhao Feng juga Dia tidak pernah berharap untuk mati karena pemuda ini yang hanya seorang kaisar Hu, siak, senjata pembunuhan dao kelas atas Ekspresi Zhao Feng berubah menjadi kejutan Kekuatan yang ditampilkan Butler Qi palsu ini tidak biasa Perlindungan petir suci Sebuah penghalang petir tiba-tiba terbentuk di sekitar tubuh Zhao Feng saat Butler Qi palsu dengan cepat menyerang Hu, siak, Butler Qi palsu benar-benar mengabaikan pertahanan Zhao Feng dan mengedarkan daya suci saat ia mendorong ke bawah Ledakan, buom, perlindungan petir suci Zhao Feng langsung hancur Dan kilat yang kuat menembak balik ke arah penyerang Weng, bum, buom Butler Qi palsu mengedarkan kekuatan suci cahaya mistiknya untuk melindungi dirinya sendiri dan melanjutkan serangan Apa? Zhao Feng tertegun Pembunuh itu bahkan tidak menghindari pembalasan kekuatan fisik dan kilat Zhao Feng Ia hanya menggunakan sedikit kekuatan suci untuk memblokirnya Sepertinya pembunuh bayaran ini tidak peduli tentang hidupnya lagi dan telah menerima bahwa dia akan mati Wind Lightning Eye Flame Zhao Feng merasa ada sesuatu yang tidak beres dan segera mengedarkan mata kirinya untuk melepaskan teknik jiwa Pembunuh ini mungkin telah bersembunyi di istana kekaisaran sepanjang waktu Dan menyaksikan pertarungan putra mahkota Jadi dia mungkin tahu sedikit tentang kekuatan dan teknik Zhao Feng Lebih jauh Lebih jauh lagi Pembunuh bayaran ini saat ini menunjukkan kekuatan dewa suci tahap awal Meskipun Zhao Feng memiliki tubuh petir suci Dia tidak berani menerima serangan ini langsung Gelombang api yang menakjubkan keluar dari mata kiri Zhao Feng Cahaya ungu dan emas berkilauan saat God Tribulation berderak Ledakan Buom Sebuah bola api petir ungu dan emas transparan memancarkan aura destruktif saat mendarat di wajah si pembunuh Si Siak Pembunuh itu berteriak Kekuatan petir kesengsaraan dewa menyusup ke dalam jiwa dan tubuhnya menghentikan gerakannya Suara mendesing Sas Zhao Feng langsung mundur dari pembunuh itu Sebagian besar penjaga di Istana Kekaisaran adalah Raja Setengah Langkah atau Raja Tahap Awal Hanya para pemimpin kelompok kecil adalah Kaisar Namun, mereka masih tidak berani mendekati daerah di mana Zhao Feng dan pembunuh itu bertarung Jika bukan karena fakta bahwa bangunan di Istana Kekaisaran sangat tangguh dan memiliki pemeliharaan drastis dan susunan yang melindungi mereka, semua yang ada di dekatnya akan dihancurkan Istana Kekaisaran Mulai bergetar dan gelombang tak terhitung dari pemeliharaan draconik muncul Pemeliharaan draconik bergabung dengan hukum langit dan bumi dan membatasi area ini Bahkan udaranya benar-benar membeku Tindakan Zhao Feng langsung menegang dan melambat seolah-olah dia jatuh ke rawah Baik Yuan sejati dan garis keturunannya sangat ditekan Hu, siak, naga emas yang terbuat dari cahaya langsung muncul di atas Istana Kekaisaran seperti matahari yang terik Gelombang kekuatan suci cahaya mistik mengisi segalanya dalam beberapa ratus mil Dan kekuatan pemeliharaan draconik tampaknya muncul dan mengisi setiap inci udara Seolah-olah semua surga dan bumi berubah Malam telah berubah menjadi siang dan segala sesuatu di dunia dikendalikan oleh sosok emas Apa yang sedang terjadi? Tai Hongnan segera mengangkat kepalanya dan menatap langit di kejauhan Seorang raja suci dari imperial gan besar telah mengambil tindakan Seorang penatua sky suspension palace memiliki tatapan yang dalam Istana Kekaisaran Gan Agung membatasi pertempuran Tetapi raja suci yang menjaga Istana Kekaisaran secara pribadi telah mengambil tindakan Dukai Nan Feng merasa tidak enak Semua Kekaisaran dan berbagai ahli dalam Istana Kekaisaran merasakan hati mereka bergetar Ketika mereka merasakan hukum langit dan bumi yang menakutkan Bam, ledakan, buom, beberapa ribu penjaga di sekitar sosok emas segera membungkuk karena kekuatan tertinggi Bam, buom, kekuatan suci cahaya mistik tanpa batas dan pemeliharaan draconik melonjak di sekitar si pembunuh Dan membentuk sepasang tangan dengan tato naga di atasnya Hu, siak, pembunuh itu dicengkeram oleh tangan dan bahkan tidak memiliki pemikiran untuk melawan Hef, beraninya kamu menyinggung Kekaisaran Gan Agung Harum dingin terdengar dari sosok dalam cahaya kemasan Retak, reak, tangan yang terbuat dari cahaya kemasan tiba-tiba mengencang Dan sosok pembunuh itu terkoyak, meninggalkan jiwa hitam aneh Setengah transparan yang diikat oleh hukum tanpa batas dan kekuatan suci Ledakan, 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 buom, bom Sosok emas melirik Zhao Feng sebelum menghilang kelonjakan pemeliharaan draconik Naga yang terbuat dari cahaya kemasan langsung menghilang Dan langit dan bumi kembali normal Orang itu hanya mencari mati Beraninya mereka menyelinap ke Istana Kekaisaran Hef, para Kekaisaran tidak tertandingi di dalam Istana Kekaisaran Gan Agung Itu seharusnya roh suci bulu suci sekarang, kan? Itu seorang ahli di peringkat Raja Suci Para penjaga berseru ketika mereka perlahan-lahan kembali ke posisi mereka Raja Suci Hati Zhao Feng bergetar Hanya mereka yang telah mencapai puncak alam cahaya mistik Dan memiliki pemahaman mendalam tentang hukum surga dan bumi yang bisa disebut Raja Suci Raja Suci berdiri di puncak benua dan hanya di bawah demigods Pada saat Raja Suci turun Zhao Feng merasa bahwa Raja Suci telah menggabungkan hukum mereka ke udara dan bisa mengendalikan segalanya Lebih jauh lagi, Imperial Secret Kings khususnya dapat mengendalikan pemeliharaan draconik Yang tak terbatas di dalam Istana Kekaisaran Bahkan para Raja Suci lainnya akan benar-benar hancur Terima kasih, Kaisar Zhao, karena menemukan jejak pembunuh itu Kata pemimpin sekelompok penjaga Zhao Feng kemudian kembali ke Istana Pangeran ke-9 Ying Tua juga hadir Zhao Feng, siapa pembunuh itu? Pangeran ke-9 segera bertanya Tidak ada yang seperti ini yang terjadi dalam beberapa lusin milenium terakhir di dinasti Gan Lord Agung Seorang Raja Suci yang mengambil tindakan telah mengejutkan semua anggota dan pasukan dalam dinasti penguasa Hampir tidak ada kemungkinan si pembunuh tetap hidup Aku pikir itu bukan manusia Zhao Feng menganalisis sesuai dengan informasi dan jejak yang dimilikinya Non-manusiawi Mereka sudah berhasil memasuki Istana Kekaisaran Gan Agung Pangeran ke-9 berseru Mungkin non-manusia berhasil menyelinap masuk karena pertarungan Putra Mahkota telah sementara dialihkan ke pemeliharaan draconik Namun, seorang non-manusia yang memasuki Istana Kekaisaran Gan Agung memiliki makna ekstra daripada pembunuh lainnya Tidak heran targetnya adalah Putra Mahkota Yang tua memiliki tatapan yang dalam Gelombang kekuatan jiwa yang mengerikan terpancar di tanah terlarang di belakang Istana Kekaisaran Secret King Feather Spirit mengulurkan tangan dan meletakkan pada jiwa hitam setengah transparan Ledakan, buom, jiwa itu langsung hancur di bawah inten jiwa yang kuat Non-manusia mungkin telah menyusup ke imperial gan besar Suara suci Raja Feather Spirit terdengar setelah beberapa saat Beberapa bola cahaya di dekatnya kadang-kadang menjadi terang atau redup Dan mereka diam untuk waktu yang lama Jika memang benar begitu, maka berita tentang serangan non-manusia masih harus segera terjadi Suara kuno menghela nafas Satu membutuhkan lima bulan untuk melakukan perjalanan dari wilayah barat laut dari dinasti Gangrit Lord Ke daerah pusat bahkan jika mereka menggunakan aray teleportasi Namun, hanya sepuluh hari diperlukan jika itu hanya informasi dan dikirim melalui struktur unik dari jaringan aray imperial Pada saat ini, sebuah suara terdengar dari luar melaporkan ke Grand Elder Intel telah tiba dari wilayah barat laut Masuk, suara tua terdengar dan selembar kertas emas dengan gambar naga di atasnya mendarat di tangan roh suci bulu raja Wang, wu wong, segel naga di atasnya langsung menghilang Orang-orang non-manusia telah menyerang Sebuah suara dari makam terdengar dalam jiwa semua orang Tiga orang duduk mengelilingi meja di aula pangeran ke-9 Ying tua, berapa banyak yang kamu ketahui tentang mata samsara? Zhao Feng bertanya Dengan pengalaman Old Ying, dia pasti tahu lebih banyak dari yang lain Mata samsara memiliki kemampuan untuk mengikat jiwa-jiwa orang mati dan membuat tubuh samsara abadi Namun, tampaknya itu hanya kemampuan samsara maut Mata samsara memiliki samsara lain, samsara kehidupan Old Ying perlahan berpikir dan berbicara dengan nada serius Mata samsara sangat langka bahkan di antara keturunan delapan mata dewa besar Dan mereka memiliki kemampuan yang sangat unik Seorang pewaris mata samsara jarang muncul dalam sejarah benua itu Yang berarti bahwa intel mengenai kemampuan mata samsara terbatas Old Ying tidak yakin tentang kemampuan samsara kehidupan Ada juga samsara kehidupan Zhao Feng terkejut Dia tidak menyangka akan ada samsara kehidupan juga Mungkin samsara kehidupan adalah titik kritis untuk menemukan Liu Qin Xin yang dibicarakan orang bijak Zhao Feng mulai berpikir Apakah tidak ada jejak atau informasi tentang keberadaan pewaris mata samsara Zhao Feng tidak menyerah Pewaris salah satu dari delapan mata dewa agung ada di benua dan tidak peduli dengan apa yang terjadi di sana Bahkan agensi intel seperti Imperial Skynet tidak dapat menemukan mereka Rupanya pewaris mata samsara muncul di provinsi Yu seribu tahun yang lalu Ying tua sepertinya mengingat sesuatu dan tiba-tiba berbicara Pada kenyataannya, bahkan Imperial Skynet tidak dapat melacak individu seperti pemilik mata samsara Karena mereka bekerja sendiri Ada banyak tempat di dinasti Gan Agung Lor yang berbahaya dan tidak memiliki banyak orang di sekitar Ada juga samudera Chang dan daerah lain yang sangat jauh di luar kendali Imperial Skynet Selanjutnya, pemilik mata samsara sengaja menyembunyikan identitas mereka Saat itulah Kaisar Maut tiba di zona benua, kata Ying tua Dia kemudian memberitahu Zhao Feng tentang apa yang terjadi antara Kaisar Maut dan pemilik mata samsara Pasti ada sesuatu yang terjadi di antara mereka untuk mata samsara untuk menghidupkan kembali Kaisar Maut dari begitu jauh Zhao Feng menebak, orang harus tahu bahwa dia telah membunuh Kaisar Maut di Laut Chang Jika tidak ada hubungan sebelumnya antara pemilik mata samsara dan Kaisar Maut Tidak mungkin bagi Kaisar Maut untuk bangkit kembali di zona benua Namun, bahkan jika ada hubungan sebelumnya antara mereka Itu masih luar biasa bahwa mata samsara dapat menghidupkan kembali Kaisar Kematian dan mata kematiannya juga Dari fakta ini saja, orang dapat dengan mudah mengatakan bahwa pemilik mata samsara jauh lebih kuat daripada Kaisar Maut Zhao Feng, mengapa kamu ingin menemukan pemilik mata samsara? Tanya Ying tua dengan penasaran Dari sudut pandangnya, Zhao Feng mencoba menemukan pemilik mata samsara, mungkin karena dia ingin membalas dendam Setelah semua, pemilik mata samsara telah menghidupkan kembali Kaisar Maut, salah satu musuh terbesar Zhao Feng Tanpa bantuan pemilik mata samsara, Kaisar Kematian tidak mungkin berkeliaran dengan bebas Namun, kekuatan pemilik mata samsara bukanlah sesuatu yang Zhao Feng bisa lawan saat ini Aku sedikit tertarik pada keturunan delapan mata dewa yang agung Aku juga ingin mereka membantuku dengan sesuatu Jawaban Zhao Feng membuat kecurigaan Old Ying menghilang Ying tua bisa mengatakan bahwa garis keturunan mata Zhao Feng juga tidak biasa Garis darah mata dari delapan dewa mata besar selalu menjadi yang terkuat Meskipun begitu, Zhao Feng berhasil membunuh Kaisar Maut dua kali Garis keturunan mata yang sebanding dengan keturunan dari delapan dewa besar mata sangat langka Jika kamu ingin menemukan mereka, aku yakin kamu bisa Old Ying tersenyum dan berkata Zhao Feng telah mengalahkan Kaisar Maut yang telah dihidupkan kembali oleh mata samsara Apakah pemilik mata samsara tidak ingin melihat garis mata-mata yang kuat di luar delapan mata dewa besar? Old Ying sedikit menantikan Zhao Feng bertemu mata samsara Saudara Zhao, aku dapat membantu kamu dengan ini Pangeran ke-9 berjanji Menemukan seseorang memerlukan banyak orang dan informasi Dan Pangeran ke-9 percaya bahwa ia dapat membantu Zhao Feng dalam hal ini Ngomong-ngomong, keluarga Ji adalah yang bertanggung jawab atas Provinsi Yu, kan? Zhao Feng tiba-tiba teringat N. Akan terlalu sulit untuk menemukan satu orang di Provinsi Yu sendiri Dan aku tidak tahu apakah keluarga Ji mau membantu kamu Old Ying menghela nafas Meskipun Pangeran ke-9 sekarang Pangeran Mahkota Tidak ada yang tahu apakah dia akan bisa duduk di kursi ini dengan lancar dan menjadi Kaisar Suci Dalam periode waktu ini, para Pangeran lainnya akan berdiri melawan Pangeran ke-9 Jika kecelakaan terjadi pada Pangeran ke-9 Maka mereka memiliki kemungkinan berjuang untuk menjadi Putra Mahkota lagi Jika Pangeran lain berdiri melawan Pangeran ke-9 Maka kekuatan yang mendukung mereka juga harus sama Keluarga Ji adalah kekuatan yang mendukung Pangeran ke-8 Pada tahap ketiga persidangan Putra Mahkota Zhao Feng telah melakukan banyak kerusakan pada Pangeran ke-13 dan Pangeran ke-8 Karena itu, keluarga Ji pasti tidak akan menyambut Zhao Feng Mungkin bukan itu masalahnya Zhao Feng mengungkapkan senyum tipis Ketika Zhao Feng dan Duan Muqing sedang menuju ke pusat zona benua Mereka bertemu Bintang Suci Iblis di jalan Seorang penatua agung keluarga Ji Karena Bintang Iblis Suci mengundang Zhao Feng untuk berkunjung Dia tidak akan menolak Zhao Feng hanya karena Pangeran yang mereka dukung berbeda Selanjutnya, Zhao Feng sangat tertarik pada buku-buku tentang garis keturunan mata keluarga Ji Mungkin ada garis keturunan mata yang lebih kuat dari mata bintang ungu di zona benua Namun, keluarga Ji adalah keluarga garis keturunan terbaik Dan kekuatan keluarga besar bukanlah sesuatu yang bisa dibandingkan dengan individu Secret Lord Star Demon belum pergi, kan? Zhao Feng tiba-tiba bertanya Zhao Feng, kamu tahu Demon Bintang Suci-Suci Olt Ying terkejut Dari kelihatannya, Zhao Feng punya caranya sendiri Malam ini ditakdirkan untuk berisik Lebih banyak penjaga berpatroli di Istana Kekaisaran Dan mereka juga lebih kuat Ada juga aura sesekali harta yang unik Yang kemungkinan besar alat yang digunakan untuk menemukan non-manusia Zhao Feng juga bisa merasakan beberapa aura kuat bersembunyi di sekitar Aula Pangeran ke-9 Di masa lalu, Istana Kekaisaran adalah tempat teraman di dinasti Gan Lord Agung Hampir tidak ada ahli di sekitar Pangeran saat mereka berada di dalam Istana Kekaisaran Namun, malam ini berbeda Banyak pasukan sudah menerima berita ini pada hari kedua Keluarga Tai dan Yu segera kembali Dan beberapa pasukan dapat menebak apa yang terjadi Kaisar Suci duduk di atas tahta naga emas di kepala Aula Besar di dalam Istana Kekaisaran Di kedua sisi Aula Besar adalah para Pangeran dan perwakilan dari Grand Duke Palaces Sihang, sekarang kamu adalah putra mahkota Kamu harus bekerja lebih keras dan juga belajar tentang politik dinasti Gan Agung Lord Kaisar Suci saat ini terus memberi tahu Pangeran ke-9 Katakan pada dunia bahwa Zou Sihang secara resmi Pangeran Mahkota dari dinasti Gan Lord Agung Kaisar Suci menulis dekret Isi dekret ini akan segera berkeliling ke 18 provinsi dari dinasti Gan Lord Agung Anggota tim yang mendukung Pangeran ke-9 akan dihargai dengan gelar markis Dan akan dapat memiliki perlindungan pemeliharaan draconik dari dinasti Gan Agung Lord Kaisar Suci menulis dekret lain Ketika seseorang memiliki perlindungan takdir draconik Kekuatan keseluruhan mereka akan meningkat saat mereka berada di dalam dinasti Gan Lord Agung Lebih jauh lagi Lebih jauh lagi, pemeliharaan adalah kekuatan yang tidak terlihat yang dapat mempengaruhi banyak hal lain Yang sebagian besar biasanya baik Selain itu, seorang markis dapat memiliki beberapa zona pulau Yang dapat didiskusikan dengan kelompok yang bertanggung jawab Untuk mendistribusikan wilayah di dinasti Gan Agung Lord Tentu saja, hadiah utama menjadi markis adalah otoritas khusus yang mereka miliki di 18 provinsi Perwakilan dari masing-masing provinsi memberikan laporan mereka Kaisar Suci kemudian dengan cepat menghentikan pertemuan dan tidak mengatakan apa-apa tentang mereka yang bukan manusia Dari kelihatannya, masalah dengan non-manusia tidak terlalu bagus Selama seribu tahun terakhir, kedua dinasti dewa terus berperang satu sama lain dalam skala kecil Tidak ada gunanya bagi Zhao Feng untuk berpikir terlalu banyak tentang itu Zhao Feng kemudian menuju ke Istana Pangeran Kedelapan setelah mengucapkan selamat tinggal pada Pangeran Kesembilan Menguasai, Bikin Yue dan teman-temannya dari Ocean Smokey Pavilion sudah lama menunggu di sini Perjalanan ke Provinsi Yu tepat untuk Bikin Yue dan teman-temannya Jadi Zhao Feng menggunakan segel hati gelap untuk mengirim informasinya Kalian semua ikut denganku dan menyapa keluarga Ji Berinteraksi dengan delapan keluarga besar akan dapat meningkatkan koneksi Ocean Smokey Pavilion Ini sangat penting untuk pavilion asap laut yang merupakan agen informasi Teman kecil Zhao, kita belum bertemu untuk sementara waktu Tetapi teknik garis mata kamu telah meningkat bahkan lebih kuat Demon bintang suci-suci memimpin keluarga Ji keluar dari Istana Pangeran Kedelapan Qi Huye, Ji Lan, Ji Deng Tian, dan teman-temannya dari keluarga Ji langsung menatap Zhao Feng Ji Lan memiliki ekspresi yang rumit Zhao Feng dengan mudah mengalahkannya dalam dimensi ilusi ilahi Dan sekarang dia telah mengalahkan dua jenius generasi keluarga Ji sebelumnya di makam kekaisaran Di sisi lain, Ji Huye menatap Zhao Feng dengan kagum Bintang senior iblis bercanda Junior ini ingin melihat keluarga garis mata paling kuat di benua dan belajar dari mereka Pangeran ke-9 telah mengirim orang-orang untuk memberi keluarga Ji kepala semalam Inilah sebabnya mengapa orang-orang dari keluarga Ji telah menunggu Zhao Feng Meskipun Pangeran ke-8 adalah lawan Pangeran Mahkota Dewa bintang suci iblis tidak menunjukkan tanda-tanda permusuhan terhadap Zhao Feng Membuat yang terakhir memandangnya dalam perspektif yang berbeda Mungkin di mata sekret Lord Star Demon, hanya garis keturunan mata dan teknik garis keturunan mata yang penting Zhao Feng percaya bahwa dia akan mendapat manfaat dari perjalanan ini Hahaha, keluarga Ji menyambut garis keturunan mata yang kuat Demon bintang suci-suci tidak bisa menahan tawa Sementara Zhao Feng tidak menggunakan kemampuan garis keturunannya dalam pertarungan Putra Mahkota Dewa bintang suci iblis memperhatikan hal-hal yang orang lain tidak lakukan Karena dia menaruh banyak perhatian pada Zhao Feng Mungkin murid-murid keluarga Ji ini juga bisa belajar dari teman kecil Zhao Secret Lord Star Demon berkata Kalimat ini jelas dimaksudkan untuk anggota keluarga Ji di belakangnya Artinya sangat jelas, meskipun mereka mendukung musuh Putra Mahkota Para pangeran masih akan mempertahankan hubungan yang baik di permukaan setidaknya Oleh karena itu, mereka dapat mengambil kesempatan ini untuk mempelajari sesuatu Jika mereka menjalin hubungan yang baik dengan Zhao Feng Zhao Feng kemudian meninggalkan istana kekaisaran Bersama Demon bintang suci dan teman-temannya Di dalam aula pangeran ke-8 Pangeran ke-8 Luo Zun bertanya Yang mulia, meskipun pangeran ke-9 menjadi Putra Mahkota Akan sulit baginya untuk duduk di kursinya dengan stabil Hanya dengan sejumlah kecil pasukan yang mendukungnya Dan situasi saat ini, seorang tetua di dekatnya menganalisis Maknanya sangat jelas Tidak perlu pangeran ke-8 untuk membantu pangeran ke-9 Jadi dia harus mencegah hubungan antara Zhao Feng dan keluarga Ji Yang perlu dia lakukan adalah menunggu saat yang tepat Dan mungkin dia akan bisa mendapatkan kursi Putra Mahkota Aku punya pikiran sendiri Pangeran ke-8 menyela dengan nada tegas Dimengerti, penatua itu sedikit terkejut dan tidak mengatakan apa-apa lagi Menjadi ahli strategi yang bisa ia lakukan hanyalah memberikan ide Pemimpin sejati masih pangeran Luo Zun berhenti sejenak sebelum memahami apa arti pangeran ke-8 Pangeran ke-8 tidak lagi ingin menentang Zhao Feng Jika pangeran ke-9 bisa menjadi Putra Mahkota karena Zhao Feng Lalu mengapa Zhao Feng tidak bisa membantunya tetap di kursi itu dengan mantap dan menjadi kaisar suci Zhao Feng mengikuti demon bintang suci-suci Dan tiba di keluarga Ji di Provinsi Yu 4 bulan kemudian Keluarga Yu berbasis di hutan yang dikelilingi oleh sungai Dan ditutupi oleh kabut ungu Orang normal akan merasa sulit bahkan menemukan jalan masuk ke keluarga Ji Jika mereka tidak memiliki anggota keluarga Ji yang memimpin mereka atau teknik rahasia yang unik Ini memang sanadu Zhao Feng memuji Segala sesuatu dalam beberapa ribu mil dari keluarga Ji tertutup kabut ungu Tidak hanya cantik Itu juga memiliki kemampuan menghipnotis siapapun yang melihatnya dan menciptakan ilusi Selain itu, karena anggota keluarga Ji lahir dan dibesarkan di lingkungan ini Perlawanan mereka terhadap ilusi sangat kuat Teman kecil Zhao, kamu datang kali ini untuk bertukar teknik garis keturunan, kan? Dewa bintang suci iblis bertanya sambil tersenyum Meskipun dia telah mengundang Zhao Feng menggunakan koleksi teknik garis keturunan mata keluarga Ji Keluarga Ji jelas tidak akan menunjukkan kepada Zhao Feng semua yang mereka miliki Sederhananya, Zhao Feng juga harus mengambil beberapa teknik garis keturunan khusus mata jika dia menginginkan hal-hal yang baik Eh, junior ini ada di sini untuk belajar sesuatu Zhao Feng tersenyum canggung Dia tahu bahwa iblis bintang suci-suci sangat tertarik pada kemampuan disintegrasi Zhao Feng juga tahu bahwa kemampuan mata kirinya sangat unik Kalau tidak, dia tidak akan ditandai sebagai penipu di istana labirin yang bergerak Zhao Feng jelas tidak ingin mengungkapkan teknik rahasia disintegrasinya Bahkan jika dia melakukannya, mungkin tidak ada garis mata di benua yang bisa menggunakannya Riak emas datang dari bola emas misterius Yang disebut sebagai cahaya transparansi dan dispersi oleh otomat Heaven's Legacy Rache Ini adalah pertama kalinya Zhao Feng mendengar tentang cahaya transparansi dan penyebaran Dan dia masih belum sepenuhnya memahaminya Jadi yang terbaik adalah tidak mengungkapkannya Teman kecil Zhao terlalu rendah hati Tidak ada junior dari keluarga Ji yang sebanding denganmu Ekspresi sekret Lord Star Demon berhenti sesaat Sikap tidak mau Zhao Feng membuatnya sedikit tidak bahagia Bahkan jika teknik garis keturunan Zhao Feng sangat langka Apakah itu lebih jarang dari seluruh koleksi keluarga Ji? Mendengar itu, Jilan dan Ji Woye menunduk Dan Ji Deng Tian dan Ji Bai tidak senang Bukan hanya junior dari keluarga Ji yang bukan tandingan Zhao Feng Bahkan mereka dari generasi sebelumnya bukan lawannya Aku datang ke sini untuk sesuatu yang lain yang membutuhkan bantuan senior Pikir Zhao Feng sebelum berkata Ada apa? Kamu bisa memberitahuku? Ekspresi Dewa Bintang Suci tetap sama Dia berpikir bahwa Zhao Feng datang untuk mempelajari teknik garis keturunan Dan tidak mengharapkan Zhao Feng memiliki masalah lain Aku ingin menemukan seseorang di Provinsi Yu Kata Zhao Feng langsung Oh, seseorang Dimon Bintang Suci-Suci dan yang lainnya dari keluarga Ji mengungkapkan ekspresi penasaran Orang yang dicari Zhao Feng pasti sangat unik Jika dia tidak dapat menemukan mereka bahkan dengan statusnya di antara pasukan pangeran ke-9 Bahkan Ying Tua dan pavilion asap laut tidak bisa berbuat apa-apa Pemilik Mata Samsara, kata Zhao Feng, dan orang-orang dari keluarga Ji mengungkapkan ekspresi terkejut Orang yang ingin dicari Zhao Feng adalah keturunan salah satu dari delapan mata dewa besar Mereka telah mendengar legenda tentang Mata Samsara Mereka muncul di benua itu beberapa ribu tahun yang lalu sebelum menghilang Ekspresi Sekret Lord Stardemon membeku beberapa saat sebelum berbicara Aku bisa membantumu dengan itu Terima kasih, kata Zhao Feng sambil tersenyum tipis Kelompok orang segera tiba di keluarga Ji Dan Dewa Bintang Suci Iblis memimpin Zhao Feng untuk memasuki wilayah batin Melalui pintu masuk di belakang gunung Teman kecil Zhao, karena kamu mencari seseorang Mengapa kamu tidak tinggal di keluarga Ji untuk saat ini? Kata Dimen Bintang Suci-Suci Terima kasih atas masalahnya, jawab Zhao Feng Menemukan seseorang tidak dapat dilakukan dalam satu atau dua hari Selain itu, jika dia akan membaca koleksi teknik garis keturunan mereka Dia tidak bisa menunjukkan kepada mereka seberapa cepat dia bisa membaca Itu akan memakan waktu sedikit lebih lama Tetapi itu tidak akan mengungkapkan sesuatu yang mencurigakan Ji Lan, tunjukkan teman kecil Zhao dan yang lainnya di mana harus tinggal Perintah Dewa Bintang Iblis sebelum menghilang ke kabut ungu Terima kasih, kata Zhao Feng dengan hormat Ji Lan kemudian memimpin Zhao Feng, bikin Yue, dan perusahaan ke taman yang menakjubkan Kalian semua bisa tinggal di sini sekarang, kata Ji Lan sebelum pergi Tuan, kupikir Dewa Bintang Iblis Suci tahu sedikit tentang mata samsara Kata Biking Yue setelah Ji Lan pergi Aku juga bisa melihatnya Zhao Feng memiliki ekspresi muram Tetapi jika Bintang Suci Iblisul tidak mau memberitahunya Tidak ada yang bisa dia lakukan Zhao Feng pasti akan bertanya sekali lagi sebelum dia pergi Dan dia berharap untuk mendapatkan setidaknya sesuatu dari Demon Star Suci-Suci Kamu semua bisa tinggal di sini untuk saat ini Jika kamu punya waktu, berkeliling dan bertemu dengan beberapa anggota Eselon atas dari keluarga Ji Kata Zhao Feng sebelum berjalan ke sebuah ruangan Ji Lan datang ke Zhao Feng pada pagi kedua Zhao Feng, Dewa Bintang Suci Iblis mengundang kamu Ji Lan kemudian membawa Zhao Feng ke ruang rahasia di hutan Kalian berdua bisa masuk Suara Dewa Suci Bintang Iblis terdengar dari dalam aula Hati Ji Lan bergerak Karena Bintang Suci-Suci Iblis berkata Keduanya, itu berarti dia bisa masuk juga Ini adalah milik pribadi Secret Lord Stardemon Beberapa koleksi di sini bahkan lebih berharga daripada koleksi keluarga itu sendiri Seseorang bahkan mungkin bisa melihat teknik garis keturunan mata Yang mendalam yang sedang dikerjakan oleh Secret Lord Stardemon Aula itu gelap, dan tata letaknya sangat sederhana Ini koleksi pribadiku Teman kecil Zhao dapat membaca buku-buku di sebelah kiri Sedangkan untuk sisi kanan, kamu harus berhenti Demon Bintang Suci-Suci cukup bangga pada dirinya sendiri Meskipun hanya ada dua rak buku di sini, isinya sangat langka di dunia luar Zhao Feng melirik rak buku di sisi kanan Layar putih dengan tanda warna berbeda berputar di sekitarnya Zhao Feng tidak mengatakan apa-apa dan mulai membaca barang-barang di rak buku kiri Kamu juga bisa membaca, Secret Lord Stardemon berkata pada Jilan Jilan mulai membaca buku-buku bersama Zhao Feng dengan izin Suci Lord Stardemon Namun, setiap buku di sini berisi lautan pengetahuan Dan akan membutuhkan banyak waktu hanya untuk menghafalnya Zhao Feng mengeluarkan buku acak dan mulai membacanya Isi dan teori sangat rincin Jika Zhao Feng membaca ini ketika pertama kali mulai mempelajari teknik garis keturunan Penguasaannya akan meningkat dengan pesat Sepertinya semua yang ada di koleksi pribadi Secret Lord Stardemon sangat berharga dan langka Zhao Feng terkejut Meskipun isi buku-buku ini tidak sebagus buku-buku sie yang di Istana Misterius Kuno Mereka semua berhubungan dengan teknik garis keturunan yang sangat berguna bagi Zhao Feng Kaisar yang normal akan membutuhkan dua jam hanya untuk menghafal isi dari salah satu buku ini Meskipun Zhao Feng bisa langsung menyalin semua itu ke mata kirinya Secret Lord Stardemon dan Jilan hadir Jadi lebih baik baginya untuk hanya menghafal saat membaca dan tidak terlalu menampilkan kemampuannya Aku ingin tahu apakah ada kemajuan mengenai pemilik mata samsara Zhao Feng bertanya sambil membolak-balik buku ini Sebenarnya, pemilik mata samsara datang ke keluarga Ji beberapa ribu tahun yang lalu Bintang Iblis Suci-Suci mengatakan sesuatu yang bahkan mengejutkan Jilan Dia tidak tahu hal seperti itu meskipun dia adalah anggota keluarga Ji Zhao Feng berhenti sejenak, dia tidak berharap Secret Lord Stardemon benar-benar menjawab pertanyaannya Dari kelihatannya, Bintang Suci Iblis Suci tidak mengungkapkan apapun sebelumnya Karena ada terlalu banyak orang yang hadir Saat itu, dia datang untuk membaca koleksi teknik garis keturunan dari keluarga Ji Dan dia bahkan meninggalkan beberapa teknik dan teori garis keturunannya Secret Lord Stardemon mengatakan berita yang bahkan lebih tidak dikenal dan mengejutkan Teknik dan teori tentang mata samsara Zhao Feng terkejut Teknik garis keturunan dan teori tentang mata samsara akan menjadi sesuatu Seperti buku rahasia mata gelap yang ia dapatkan dari Duan Muqing Namun, tanpa keraguan Apapun yang dimiliki oleh pemilik mata samsara secara pribadi di keluarga Ji lebih berharga Tapi keluarga Ji tidak yakin tentang informasi saat ini Kami bahkan tidak tahu apakah dia masih di Provinsi Yu Tambah Secret Lord Stardemon Terima kasih telah memberitahuku Iblis Bintang Suci Senior Suci Zhao Feng menyatukan tangannya dan mengucapkan terima kasih Secret Lord Stardemon tidak hanya mengungkapkan koleksi pribadinya kepada Zhao Feng Dia juga memberitahu Zhao Feng rahasia besar Apa yang dia tinggalkan ada di rak buku di sebelah kananmu Diman Bintang Suci-Suci mengungkapkan senyum licik Zhao Feng tersenyum tak berdaya dan tenggelam dalam buku di tangannya Di sisi lain, Jilan sama sekali tidak peduli dengan Zhao Feng Dan mencoba untuk menghafal buku sebanyak mungkin sehingga dia bisa memahaminya nanti Waktu berlalu dengan cepat dan cahaya di dalam ruangan menjadi redup dan redup Tetapi mereka tidak merasakannya sama sekali Oke, aku akan beristirahat sekarang Jilan, tolong bawa kembali teman kecil Zhao, suara Dewa Bintang Suci Demon terdengar dari kamar lain Iya, Jilan dengan enggan mengembalikan buku itu ke rak buku Tuan Zhao, tolong ikut aku Jilan memandang Zhao Feng dan tidak memiliki emosi rumit yang dia miliki sebelumnya Jika bukan karena Zhao Feng, dia tidak akan bisa menelusuri koleksi pribadi sekret Lord Stardemon Jadi dia harus berterima kasih kepada Zhao Feng untuk itu Seseorang harus tahu bahwa murid suci Lord Stardemon, Ji Huye Hanya diizinkan untuk menelusuri koleksi ini selama satu hari Mengapa kamu ingin menemukan pemilik mata samsara? Jilan bertanya dalam perjalanan kembali Terakhir kali mata samsara muncul adalah seribu tahun yang lalu Jadi Zhao Feng seharusnya tidak memiliki koneksi dengannya Pemilik mata samsara dapat membantu aku menemukan seseorang yang sangat penting Jawab Zhao Feng sederhana Oh, Jilan mengangguk dan sepertinya setengah mengerti Pada saat ini, tiga orang dari keluarga Ji mendekati mereka dari depan Jilan, kamu kembali Seorang pemuda berambut ungu yang tampan sangat bersemangat Dan segera berjalan mendekat En, aku baru saja kembali Jilan mengungkapkan ekspresi tak berdaya Hem, ini Pemuda Ji Lian memandang Zhao Feng dengan tatapan yang tidak ramah Dua anggota Ji Family lainnya memandang Zhao Feng seolah-olah akan ada pertunjukan yang bagus Semua orang tahu bahwa Ji Lian mencintai Jilan Inilah sebabnya dia tidak memiliki pengejar lain di generasi muda keluarga Ji meskipun dia sangat cantik Mereka tidak berharap orang luar ini begitu dekat dengan Jilan Dia tamu dari keluarga Ji, Zhao Feng, jawab Jilan dengan jujur Dan ketiganya di depan mengungkapkan ekspresi aneh Zhao Feng, bukankah dia salah satu dari dua iblis berambut ungu dari dimensi ilusi ilahi Bukankah dia menjarah banyak sumber daya dari keluarga Ji Kenapa dia sekarang menjadi tamu keluarga Ji dan sangat dekat dengan Jilan Jilan hanya mengingat semua itu ketika dia melihat ekspresi mereka Berita terperinci dari pertarungan putra mahkota mungkin belum masuk ke telinga mereka Saat ini, 18 provinsi hanya tahu bahwa pangeran ke-9 telah menjadi putra mahkota Zhao Feng, aku tidak peduli jika kamu menjarah sumber daya dari keluarga Ji di dimensi ilusi ilahi Tapi aku tidak bisa membiarkanmu begitu dekat dengan Jilan Nada bicara Jilan berubah saat dia memperingatkan Zhao Feng Bersambung dulu ya leluhur Semoga terhibur Sampai jumpa lagi bareng Angker Channel Jangan lupa subscribe, like dan komen Biar gak ketinggalan cerita dari Angker Channel Terima kasih banyak leluhur